Udah dibaca WA saya? Belum. Kenapa Mbak? Ya nanyain ke Hongkong. Maksudnya? Kerja. Kamu umur berapa sayang? Kalau lihat badan saya sih 38, tapi kalau umur 48. Hah? Miss Gimana maksudnya nggak paham? Iya. Kalau lihat KTP, saya umur 48. Tapi kalau lihat badan 38 kecil saya. Itu bisa di ini nggak KTP-nya dirubah gitu? Umur bisa diakalin. Sebenernya. Saya nggak paham. Badan 38. Kan saya punya. Ya, coba video call. Nggak, 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 nggak. Nggak usah video call, Mbak. Maksudnya badan 38, tapi umur? Umur 48. Tapi kelihatan muda gitu. Oh, kelihatan muda. Bukan karena badan 38. Beda loh sayang ya. Beda loh, beda ya. Konsepnya nggak kayak gitu. Makanya saya heran. Umur 48, badan 38. Langsungnya. Kan temen saya kerja di sana. Saya ngobrol-ngobrol. Iya sih, terkadang deh kayaknya kayak muda. Kalau untuk KTP katanya bisa diakalin deh. Hah? Coba hubungi misi uni gitu. Gimana KTP bisa diakalin? Maksudnya umurnya. Bisa nggak di... Mudakin gitu. Nggak bisa. Nggak ingin masuk penjara atau gimana? Sekarang bikin KTP kan sudah pakai mata, kan? Iya, iya. Hah? Tapi, Miss, saya mau nanya nih. Umur 48 masuk nggak ya saya? Saya kurang tahu ya, Mbak. Kalau 48 itu bisa masuk apa nggak. Soalnya ke Malaysia aja udah nggak bisa masuk. Apalagi ke Hongkong. Iya, iya. Iya, iya. Kalau Saudi kayaknya bisa ya? Aduh. Kamu mau dijual deh sana? Nah, itu dia. Gimana dong? Ya, sudah umur 48. Kenapa nggak dari muda-muda dulu pingin kerja di luar negeri? Kenapa sekarang sudah umur 48 malah kepingin ke luar negeri? Nah, begini. Kalau dulu-dulu kan saya kerja di pabrik nih. Punya suami ya. Nah, suami saya itu orangnya curang. Suka ngumpet-ngumpetin. Jadi istilahnya dia pengen dibantu terus. Masalah keuangan. Nah, sekarang udah 20 tahun rumah tangga. Saya udah tua. Tabungan saya sudah habis. Saya sudah di PHK. Baru nyadar. Aduh, saya nggak kuat. Saya pisah lah. Nah, setelah pisah saya cari kerja. Dengan umur segini susah. Gitu kan? Di Indonesia aja kamu bilang susah. Apalagi ke luar negeri, Mbak. Keluar negeri butuh usia-usia produktif dong. Ada bilang yang begini, Miss. Kalau untuk Malaysia umur 50 masih diterima asal kuat. Masih kuat kerja karena gitu. Tapi nggak tahu ya. Cuma dengar-dengar aja gitu. Ya bisa. Dengan cara ilegal. Nyampe sana kamu dijual. Atau ginjalmu diambil. Itu bisa. Ntar diekspor ke Kamboja. Itu bisa. Mau kamu? Ya nggak mau juga. Kamu sudah tahu di negara sendiri aja nggak bisa kerja. Apalagi di negara orang. Jangan sampai percaya dengan tipu-tipu. Apalagi kamu bilang mau ke Arab Saudi lah. Mau ke Malaysia lah. Paham? Jangan ya. Harus hati-hati ya. Iya. Jangan diterima. Nggak ada job buat kamu. Wess, cari kerja di Indonesia saja. Jangan cari ke lainnya setelah saya. Saya tidak ingin dapat kabar kamu di Arab Saudi sana dijual. Ngerti? Maksud dijual itu gimana, Miss? Orang dijual itu diapain sih, Mbak? Dinaikin, ditompakin seribu lagi-lagi itu dijual. Mau? Aduh, nggak mau. Kurang paham dengan kata-kata dijual? Diperas tenaganya tanpa digaji. Mau? Nggak mau juga dong. Jangan ke luar negeri. Sudah umur 48. Diam aja di rumah dulu. Oke, terima kasih, Miss, atas informasinya. Oke, I love you. Iya, terima kasih. Semoga saya ada. Kenapa, Mbak? Halo? Halo, selamat menikmati, Miss. Waalaikumsalam. Kenapa, Mbak? Miss? An-anam. Hai.